Intro Halo Pemirsa Wah ini kayak konser musik besar ya Saya mau menyapa dulu seluruh Pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio Kita berjumpa lagi dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda Ini pasti penonton yang rumah udah tidak sabar nih untuk bertemu dengan motivator saya Tapi sebelumnya saya mau menyapa ya kenapa? Ini ada penonton Mama Komplek nih Bukan aja Mama Komplek Ya ampun selamat datang Rio Dewanto Rio Dewanto Oh bukan ya Bukan sih Aliando Oh Aliando Maksudnya kakeknya Aliando Maksudnya kakeknya Aliando Siapa sih? Indi Bareng Kita kasih tepuk tangan buat Indra Bekti Jadi ternyata Ternyata seorang Indra Bekti aja Datang ke acara ini untuk bertemu dengan motivator saya Sebentar maaf potong Sebentar maaf potong Dia semangat banget kan Semangat gariin aja Liat aja ntar Kenapa sih? Kenapa sih ada apa emangnya? Pokoknya kamu dengerin aja Pasti oke Pasti oke Pasti oke Ternyata seorang Indra Bekti Ternyata seorang Indra Bekti Ternyata seorang Indra Bekti Contohnya Misalnya ini dalam bilgada-bilgada dimanapun ya di Indonesia Sebaiknya yang kalah bisa menerima dengan lapang dada Betul Ikhlas Mendukung demi lancarnya pembangunan di daerah masing-masing Ini contoh Jadi berkaitan dengan hal tersebut Saya akan menjelaskan tentang jiwa besar Berkaitan dengan lapang dada Karena kalau saya lihat Anda ini Enggak jiwa besar Nah ini Saya menjelaskan Anda protes Enggak bisa menerima dengan senang hati Anda enggak lapang dada Contoh saya Kenapa? Saya bicara Saya enggak protes pada saya sendiri Oh iya ya Wah contoh yang baik Saya terima dengan ikhlas dan senang hati Itu Ya kamu kan bapak sendiri Bapak berjiwa besar sekali ya Tentunya Makanya saya beri contoh Oh iya betul Kalau Anda misalnya Saya enggak perlu protes juga Kan cukup dengan misalnya Bicaranya agak keras Dengan tangan nunjuk-nunjuk ke arah saya Itu protes juga Itu protes namanya Ya enggak dong Kalau Anda mendukung Kan enggak protes Misalnya Pak Benar Pak Yang diomongin Bapak Saya setuju 100% Pak Itu enggak protes Itu benar-benar ya Walaupun nadanya tinggi dan menunjuk-nunjuk Oh iya betul-betul ya Ya kan Ini kelihatan Ini dari semua penonton nih Yang cengar-cengir doang nih Dari tadi yang diomongin ngerti enggak? Nah Mereka lapang dada Enggak ngerti aja tertawa Oh iya benar Enggak protes Bisa menerima Ini berjiwa besar mereka Tapi ini kalau kita lihat cek Ternyata masih banyak orang-orang yang tidak berjiwa besar Cek gimana dong Itu bisa dilatih Anda jangan terbiasa untuk membohongi diri Kita latih Oh kita latih ya cek Iya sederhana latihannya Caranya cek? Cukup dengan TTS Oke kalau gitu sekarang waktunya kita bermain dalam TTS Tuka Tuki Suli Baiklah sudah ada Tiga peserta yang tidak berjiwa besar Untuk ada di stage ini Kita ingin melihat apakah mereka berjiwa besar Tadi kan kalau kita lihat kan mereka kayaknya protes terus Ya mungkin tadi Siapa tau kalau disini sama kayak tadi Ini kan tapi sulit ya? Iya Aku pasti sulit itu menjawabnya Berarti pas Oh pas Kalau masalah sulit semua pernah mengalami Tapi berhasilkah Anda pulang dengan selamat? Loh Ini serem banget nih Ya paham ya? Paham Ini untuk penonton di rumah Nah tujuh kotak huruf ketiga A Pertanyaannya Supaya cepat Pak Tani membacak sawah memakai Stol Stol Ayo Jawabannya tujuh kotak huruf ketiga A Kirim ke WIB underscore net dengan hashtag WIB underscore jiwabesar Ada 500 ribu rupiah dan nanti kita akan memberikan jawabannya di akhir acara Oke kasih tepuk tangan dulu nih Terima kasih tepuk tangan dulu nih Buatan si mau nebak juga boleh Terima kasih telah beri kesempatan untuk pasangan Bedu coba hari ini Kita akan berikan pasangan yang bisa mengimbangi otaknya Bedu Wah Semua otak usinya tuh dibangin Bedu ini kan cerdas banget dalam berfikir kan Kita harus kasih perempuan yang cerdas Smart juga Smart juga Wah ini pokoknya Bedu pasti suka banget dapet pasangan yang ini Langsung saja kita panggirkan ini dia Hestib Burwadi Nasa Oh ini masa bisa ngimbangin kecerdasan Ini mah sama Kok gitu sih kok bisa tau ya Begitu IQ nya 300 Satu keluarga Keluarga saya 7 orang Keluarga nya banyak lagi Masih satu orang 40 sampai 50 Tapi ini Hestib udah pernah main tetes sebelumnya Belum Nah kita berikan aturannya ya Buat Indra dan Hestib pertama kali ikut TTS kan Aturannya hampir sama dengan TTS pada umumnya Katanya disini menyenengin ya Oh pasti Excited pasti Gak pernah ada pulang dari sini sedih Gak pernah ada Tapi apa Stress banyak Kalau sedih gak Sedih gak ada Kuiz disini hadiahnya luar biasa Jangan disamakan dengan kuiz-kuiz di tempat lain Jutaan milionan rupiah Tidak ternilai Hadiahnya pengen tau? Tidak Silahkan Bung Alex Teka teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan anda Bila berhasil Lost Man di pinggir pantai Yang dipersembahkan oleh bantal dari batu Tatu Tatu Bantal yang membuat leher anda pegal-pegal Silahkan bawa pulang Loh adiahnya batu gitu Itu yang memberikan Itu sponsornya Itu sponsor yang memberi hadiah Sponsornya kayak gitu Loh produknya Tatu Ini di luar negeri? Laku Enggak Siap? Siap Baik kalau sudah siap Ini dia TTS kita Kata bantunya adalah Jawa Besar Karena kita membahas tentang Jawa Besar Dimana kan Jawa Besar? Ya Jawa Besar disitu Hesti dan Beduk kita beri kesempatan pertama Timah untuk memilih nomor yang akan dijawab Supaya membuka poin pertama Tiga menurun deh Ini biasa fenomena yang ada di Indonesia Kalau Senin sampai Jumat kan biasanya kerja Libur, libur Sabtu, Minggu Libur 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 dong Tapi libur bukan hanya Sabtu, Minggu Karena ada tangga Merah Pertanyaannya apa? Bapak Bapak Pertanyaannya adalah Saat tanggal merah Saat tanggal merah Biasanya karyawan Gue pernah nontonin beginian nih Tiga menurun ya Berapa menurun? Tiga menurun Kalau hari tanggal merah Berarti karyawan Saat tanggal merah Biasanya karyawan Tidik Udah leju Tiga Libur, libur, libur Libur tidak kunci Hebat, jawabannya hebat Saat Eh, libur Betul Ini masih akal Saat tanggal merah Biasanya karyawan libur Apakah itu jawabannya? Akal Ya bagus sih Bukan Oh ini jawaban yang gak ada akal ya? Justru ini jawaban yang penuh akal Bukan gak ada Limbe kita lempar Dilepar ke kita? Bisa mencuri 100 poin Tidur, tidur Tidur, bagus Tobi Tidur Jangan seneng dulu Masuk akal Tidur T, I, D, F Eh, bener Begas megang apaan tuh tangannya sih? Kok baik? Apakah ini menjadi poin pertama bagi tim B? Pastilah Saat tanggal merah Biasanya karyawan tidur 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 Kalau anda karyawan Kalau gak tanggal merah anda gak tidur ya? Kita buka Saat tanggal merah Biasanya karyawan Hidup Misa Bisa Berasa kan Berasa kan Maksud bapak kan bapak tadi mengatakan Kalau emang kalau tidak tanggal merah Anda tidak tidur Terus kalau emang tanggal tidak merah Semuanya nyatu pak Itu karyawan Ngelengket gitu Gak suamu hanya Tapi jam kerja kan pasti ngumpul di kantor Ini saya tanya Ini Misa ini karyawan apa kuah baso? Misa Aneh Aneh itu hanya terjebak Kalau Misa itu hanya bihunnya Gak dicampur sama kuahnya Karena itu kata yang sewajarnya dipakai untuk itu Misa itu pada dasarnya Kalau tidak berkumpul menjadi satu Dalam satu kesatuan itu Misa Misa itu biasanya digunakan Untuk hal-hal yang tadinya bersatu Kemudian ada kata misal Kayak misalkan kalau baso sama kuahnya kan suka disatuin tuh mie-nya Pak mie-nya pisah ya? Saya tanya Memang awalnya dia nyata apa bisa? Mie sama bapak itu Awalnya dia berpisah memang Udah cium tangan Cium tangan dulu Ya bisa Silahkan Sop dipilih lagi Saya mau Jangan mainstream Kan pasti orang mikirnya setelah tiga pasti empat Oke Enggak-enggak kita pilih yang lain Saya mau Empat menurun ya Sama dong Ini tiga apa empat? Empat Empat Nah iya nanti saya kasih tau kalau tiga Kan sudah Empat ya Empat menurun Empat menurun Banyakan hal yang membansir sama dia Iya Daerah yang menjadi Ibu kota Indonesia Jakarta Apakah sih Jakarta ya? Pake beda sih Coba aja Mulai belajar Daerah yang Menjadi ibu kota J-A-K-A-N-T-A Menjadi ibu kota Jakarta Jakarta Eh ibu kota Indonesia 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 Ibu kota Indonesia Ibu kota Bang on sighting Bang Bermuda Daerah Ibu kota Indonesia B-A-N-D-A-R-A Bandara 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 Ya Pak dia kan suka Daerah yang menjadi ibu kota Indonesia Bandara Apakah itu jawabannya? Ya Tidak punya kesempatan berpikir lebih banyak Pertanyaannya Pak Daerah yang menjadi ibu kota Indonesia Ibu kota Indonesia Tiga Tiga Jawabnya Dua Satu Mamanya kali Ibu kota Indonesia mamanya Ini lebih parah dia mau jawab bapaknya Pak Jadi ibu kota Indonesia Kan ibunya si kota kan Ibunya si kota kan si mamanya 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 M-A-M-A-Nya Mamanya Siapa tahu salah Siapa tahu salah Siapa tahu bener Siapa tahu bener Mamanya Daerah yang menjadi ibu kota Indonesia Mamanya Apakah mamanya? Salah lagi Coba tadi dijawab papanya Bener Itu bener papanya Papanya jawab apa lho? Maksudnya papanya Ini yang jawab mamanya Coba kalau yang jawab papanya Papanya jawab apa kan kita belum tahu Astaga Kita buka Daerah yang menjadi Di ibu kota Indonesia Setelah yang satu ini Ready to go right now Saya akan gunakan bapak Untuk pencemaran Untuk apa Perbuatan tidak menyenangkan Ya Ini dia papanya Saya Tujuk Ready to go right now Untuk pencemaran